Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Guilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di Batara Aliansi Doshian Xiaoyan pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan Song Aolei sambil menunggu kesempatan untuk pergi Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa wanita yang berada di sampingnya ini Tidak memiliki niat membunuh terhadap Xiaoyan Terlebih lagi sebagai seorang wakil pemimpin Sosok dari Song Aolei ini benar-benar berbeda daripada Cao Cao dan Jin Wu Ye Xiaoyan pun merasakan sesuatu di dalam hatinya Dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berbicara dan bertanya kepada Song Aolei Xiaoyan pada saat ini segera bertanya sepertinya wakil pemimpin Song Aolei juga merupakan anggota kelompok bunga Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Song Aolei pada saat ini seketika menoleh untuk menetap ke arah Xiaoyan Tubuhnya pada saat ini sedikit bergetar tetapi Song Aolei tidak menyangkal hal tersebut Song Aolei pun segera berkata bahwa itu memang benar dan mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengangguk sedikit dan Xiaoyan menyadari hal inilah yang pada akhirnya membuat Song Aolei bersikap baik terhadap Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Song Aolei pada saat ini lanjut berbicara kepada Xiaoyan Song Aolei menjelaskan bahwa ia tidak ingin mengungkap identitas ini Xiaofeng juga tentu mengerti bahwa identitas dari kelompok bunga adalah kekuatan reaksioner Sekali saja mereka terungkap maka mereka benar-benar akan berakhir dalam kebinasaan Xiaoyan pun mengangguk dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Song Aolei Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata agar pada saat ini Song Aolei jangan khawatir Cepat atau lambat identitas dari kelompok bunga benar-benar akan segera muncul ke permukaan Aliansi dosian benar-benar perlu berubah dan pada saat itulah anggota dari kelompok bunga akan berperan Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan Song Aolei pada saat ini merenung sejenak Sosoknya pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan di matanya Namun Song Aolei pada saat ini juga berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar-benar masih terlalu jauh Song Aolei pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya untuk mencapai hal tersebut benar-benar masih sangatlah jauh Xiaofeng pada saat ini memang tumbuh dengan cepat tetapi situasinya juga telah berubah dengan terlalu cepat Aliansi dosian pada saat ini benar-benar tidaklah sederhana Mereka benar-benar harus mengandalkan kekuatan untuk bisa merubah aliansi dosian menuju ketujuan semulanya Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei, Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan ingin mematahkan pesimistis dari Song Aolei Xiaoyan pun segera berkata bahwa memang benar kekuatan bisa menyelesaikannya Tetapi yang Xiaofeng bicarakan pada saat ini adalah kekuatan yang sangat kuat untuk menyelesaikan aliansi dosian Song Aolei pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyan yang berbicara dengan ekspresi serius Namun Song Aolei pada saat ini masih merasa hal itu tidak mungkin dan sedikit terbatuk sebelum akhirnya lanjut berbicara Song Aolei berkata memang apa yang dikatakan oleh Xiaofeng itu adalah sebuah kebenaran Tetapi Xiaofeng pada saat ini harus tahu bahwa Xiaofeng membutuhkan setidaknya kekuatan di atas dogat atau yang disebut makhluk keabadian Terlebih lagi keabadian di 3000 alam ini telah jenuh dan tidak mungkin bagi keabadian baru muncul secepat itu Jika begitu permasalahannya maka dengan menjadi dogat bintang 9 sepertinya sudah menjadi akhir dari kultivasi Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Song Aolei Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar seseorang menyebut mengenai sosok yang lebih kuat daripada kekuatan dogat Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini tercengang Song Aolei pada saat ini lanjut menjelaskan Song Aolei mengangguk dan berkata bahwa ada batas atas keabadian Xiaofeng akan mengetahuinya nanti karena pada saat ini Song Aolei hanya mengetahui sedikit mengenai hal tersebut Terlebih lagi keabadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai jika seseorang menginginkannya Jika Xiaoyan ingin merubah aliansi dosian maka terkecuali dengan kekuatan makhluk keabadian Hanya dengan kekuatan dogat saja hal tersebut benar-benar tidak akan mungkin bisa dilakukan Mendengar apa yang dikatakan oleh Song Aolei Xiaoyan pada saat ini segera menjawab Jika begitu permasalahannya maka mereka hanya perlu menjadi makhluk abadi Song Aolei pada saat ini merasa kata-kata Xiaoyan seolah-olah benar-benar meremehkan Sosoknya pada akhirnya segera kembali menjelaskan mungkin Xiaofeng tidak begitu mengerti bahwa untuk menjadi seorang makhluk abadi Terkecuali Xiaofeng membunuh sosok makhluk abadi Untuk menggantikannya tidak mungkin akan ada makhluk abadi baru yang muncul Xiaoyan pada saat ini dengan ringan kembali berkata Jika begitu maka mereka bisa menghabisi sosok makhluk abadi tersebut Song Aolei pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang tatapannya dipenuhi dengan tekat Song Aolei pada akhirnya lanjut berkata apakah Xiaofeng tahu berapa banyak dogat yang telah dibunuh oleh wakil pemimpin aliansi Ketika ia menjadi makhluk abadi ia benar-benar membantai banyak dogat termasuk dengan dogat bintang 9 Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi berdebat dengan Song Aolei Xiaoyan pada akhirnya berdiri dan berkata agar mereka pada saat ini tidak perlu khawatir tentang hal tersebut Jika hari itu tiba maka segalanya akan mungkin dan aliansi dosyan akan mengembalikan tujuan aslinya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan tekat Song Aolei hanya bisa terdiam sambil tercengang Singkat cerita waktu pun terus berlalu dan setelah sekian lama Kebanyakan orang pada saat ini memilih untuk duduk bersilah dan berlatih di atas bahtera aliansi dosyan Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini sudah menyamar sementara Song Aolei menyiapkan bahtera untuk Xiaoyan Setelah mengucapkan perpisahan Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi lagi segera meninggalkan bahtera sendirian Song Aolei juga menatap ke arah Xiaoyan yang pergi dan bergumam bahwa orang ini memiliki banyak rahasia Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah melesat sendirian menggunakan bahtera kecil Dengan kecepatan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan setidaknya membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai pemakaman iblis Xiaoyan berpikir bahwa pemakaman para dewa ini dekat dengan pemakaman iblis yang berada di kehampaan utara Xiaoyan pada saat ini juga memikirkan bagaimana caranya Xiaoyan bisa sampai ke sana dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan mata Xiaoyan juga seketika berbinar Segel di tangan Xiaoyan pada saat ini berubah dan sebuah formasi segera muncul di bawah kaki Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum setelah menyadari bahwa ini adalah susunan teleportasi virtual yang diajarkan kepada Xiaoyan oleh pohon suci hitam Tidak peduli dimanapun Xiaoyan berada, susunan teleportasi virtual ini hanya akan membutuhkan waktu satu hari bagi Xiaoyan untuk melakukan perjalanan Pada akhirnya di tengah-tengah kegembiraan ini Xiaoyan pun bersiap untuk melakukan teleportasi Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan mendengar suara gemuruh dan pada saat ini ada bahtera besar yang mendekat menuju ke arah bahtera Xiaoyan Karena bahtera Xiaoyan ini tidak memiliki nama aliansi dosyan dan dapat dikatakan bahtera ini adalah bahtera yang berdiri sendirian Dengan begitu maka bahtera ini benar-benar akan menjadi sasaran empuk perampokan Xiaoyan pun sedikit terkejut dan pada saat ini Xiaoyan membatalkan pergerakannya dan segera menatap ke arah bahtera besar di atasnya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini rantai segera menembus ke bahtera milik Xiaoyan Banyak sosok pada saat ini bergegas turun tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan miliknya Dan hal tersebut benar-benar mengejutkan orang-orang yang hendak merampok Dengan cepat Xiaoyan pada saat ini segera berpindah menuju ke bahtera besar dan segera menghajar orang-orang yang berada di atas bahtera tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera memindahkan orang-orang ini ke bahtera milik Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum karena pada saat ini Xiaoyan mendapatkan bahtera dengan kecepatan yang lebih cepat Pada akhirnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera bergegas pergi dan memutuskan untuk tidak menghabisi orang-orang ini Di tengah-tengah perjalanannya Xiaoyan pada saat ini segera memulai mengaktifkan susunan teleportasi virtual Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada bahtera besar yang menghampiri bahtera yang telah ditinggalkan oleh Xiaoyan Bahtera ini adalah bahtera dari aliansi Doshan dan mereka telah menangkap orang-orang yang merampok Xiaoyan sebelumnya Orang-orang ini diintrogasi dan mereka pada saat ini menjelaskan apa yang mereka alami Mereka juga pada saat ini memberitahu informasi mengenai sosok yang merampok mereka Mereka menunjukkan arah kemana sosok Xiaoyan pergi dan pada saat ini bahtera besar dari aliansi Doshan segera mengejar Xiaoyan Pada akhirnya dalam waktu singkat mereka pada saat ini berhasil menemukan bahtera yang dimaksud Orang-orang dari aliansi Doshan ini segera bergegas menuju ke bahtera Xiaoyan dan segera mencari keberadaan Xiaoyan Namun pada akhirnya mereka tidak berhasil menemukan Xiaoyan dan menyadari bahwa bahtera ini benar-benar kosong Pemimpin dari bahtera aliansi Doshan juga pada saat ini terkejut dan memerintahkan semua orang untuk terus mencari Sementara kelompok orang ini masih mencari Xiaoyan di kehampaan laut barat Mereka tidak mengetahui bahwa Xiaoyan telah tiba di pemakaman iblis melalui susunan teleportasi virtual Setelah Xiaoyan muncul wangcai dan pohon suci hitam pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh semangat Pohon suci pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dan cabang-cabangnya pada saat ini sedikit bergoyang Sosoknya segera bertanya apakah yang mulia telah menemukan bahan yang bagus Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini langsung mengeluarkan 50 pohon petir baja yang dipanen di dalam keajaiban Xiaoyan menyusunnya dengan rapi dan menempatkannya di area yang luas Pohon suci pun seketika terkejut dan bergumam ternyata ini adalah pohon guntur baja kelas atas Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah pohon guntur baja ini bisa digunakan untuk sesuatu Pohon suci pun berkata bahwa pohon guntur baja ini dapat meningkatkan kekuatan senjata Tetapi pada saat ini kekuatan senjata yang mulia tidak perlu lagi ditingkatkan Tetapi meskipun begitu pada saat ini armor yang mulia sepertinya akan bisa diperkuat dengan pohon guntur baja Sebaiknya yang mulia segera mengeluarkan armor tersebut dan ia akan dapat membantu memperkuatnya dengan pohon tersebut Xiaoyan pun segera mengangguk dan pada saat ini segera memberikan armor miliknya kepada pohon suci Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera teringat ketujuan aslinya Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka semua tahu berapa jauhkah jarak dari sini ke pemakaman para dewa Pohon suci pun seketika sedikit terkejut dan bertanya apa yang ingin yang mulia lakukan di pemakaman para dewa Ini bukanlah tempat yang damai dan ia pada saat ini menyarankan agar yang mulia tidak pergi ke sana Sementara itu di sisi lain Wang Cai juga pada saat ini terus menggonggong di bawah kaki Xiaoyan Bahasa anjing ini tidak dapat dipahami Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan seketika berjongkok dan berkata bahwa Xiaoyan harus pergi dan menyelamatkan seseorang Mendengar hal tersebut pohon suci pun segera berkata bahwa banyak doga telah mokat di sana Bahkan seorang makhluk abadi juga telah mokat di sana Terlebih lagi pemakaman para dewa ini tidak memiliki lokasi yang spesifik Ia selalu berpindah kapan saja tetapi ada juga pola kemunculannya Tempat ini muncul sekali dalam 500 tahun dan ia tidak mengetahui dimanakah pastinya ia akan muncul Tetapi meskipun begitu Wang Cai baru saja berkata bahwa ia bisa menemukan tempat tersebut Xiaoyan pun seketika merasa sedikit terkejut dan merasa cukup senang di dalam hatinya Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Wang Cai dengan penuh keheranan Sementara itu pohon suci segera menjelaskan bahwa pemakaman para dewa ini sepertinya adalah kampung halaman dari Wang Cai Dengan begitu maka tempat ini merupakan tempat yang paling ia kenali Tetapi ia pada saat ini tidak bisa meninggalkan tempat ini Dengan begitu maka tidak akan mungkin bagi mereka untuk bisa menemukan tempat tersebut Kegembiraan Xiaoyan seketika luntur dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya mulai kembali bertanya Dengan penuh pengharapan Xiaoyan bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan Wang Cai sementara waktu dan membuka batasannya Pohon suci pun seketika menggelengkan kelapanya Dan bergumam bahwa pembatasan ini diberlakukan oleh Raja Neraka Tidak ada yang bisa melanggarnya terkecuali Raja Neraka itu sendiri Tetapi pada saat ini Karena Yang Mulia berada disini mengapa Yang Mulia tidak pergi ke Raja Neraka Bukankah Raja Neraka ini juga adalah putri dari Yang Mulia? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah yang dibicarakan oleh Pohon Suci adalah Xiaoyue Li Tetapi jika Xiaoyan ingin bertemu dengannya Bukankah Xiaoyan harus pergi ke dunia bawah? Xiaoyan juga benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan bisa menuju ke dunia bawah? Menanggapi hal tersebut Pohon Suci pun segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa memasuki kehampaan utara ini sama dengan memasuki dunia bawah Yang Mulia bisa memasuki dunia bawah dari mana saja? Tentu saja hal tersebut akan bisa dilakukan jika Yang Mulia memenuhi syarat untuk memasuki dunia bawah Xiaoyan pada saat ini masih bingung Dan Xiaoyan segera bertanya bagaimana caranya seseorang memenuhi syarat untuk masuk ke dunia bawah Pohon Suci pun seketika sedikit malas sebelum akhirnya berkata Bukankah Yang Mulia memiliki status yang termasuk memiliki kualifikasi? Selain itu jika Yang Mulia memanggilnya ke sini Ia akan dapat merasakan panggilan dari Yang Mulia Xiaoyan seketika kembali tercengang dan bertanya apakah itu benar bisa dilakukan dengan cara hanya sekedar memanggil? Pohon Suci pun seketika menganggukan kelapanya sementara Xiaoyan pada saat ini mulai memanggil nama Xiaoyueli di benaknya Sementara itu di dunia bawah Xiaoyueli yang sedang bosan pada saat ini seketika merasa sedikit tertegun Raja Tianzang juga pada saat ini mengangkat kelapanya bersama dengan Xiaoyueli Raja Tianzang pada akhirnya berkata sepertinya ayah Xiaoyueli ada di sini Xiaoyueli pun seketika menjadi penuh semangat dan berkata bahwa ayah sedang mencarinya Raja Tianzang pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyueli pada saat ini bisa pergi Tetapi Xiaoyueli hanya bisa bergerak dalam kehampaan utara Ia tidak bisa meninggalkan alam dan ia harus benar-benar berhati-hati Sosok Xiaoyueli pun tersenyum dengan penuh semangat dan mengangguk sebelum akhirnya ia segera menghilang Sementara itu kembali ke Xiaoyuan yang pada saat ini mendengar suara dari Xiaoyueli Xiaoyueli terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyueli meminta ayahnya untuk menunggu karena ia akan segera datang Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa tercengang karena tidak menyangka bahwa metode yang disebutkan oleh pohon suci benar-benar bisa dilakukan Xiaoyueli pada akhirnya hanya bisa menggelah nafas dan menunggu kehadiran dari Xiaoyueli Setelah cukup lama pada akhirnya sosok Xiaoyueli telah tiba di pemakaman iblis Setelah melihat Xiaoyueli, Xiaoyueli pun segera langsung melompat ke pelukan Xiaoyueli dengan sangat manja Keduanya melepas rasa rindu sebelum akhirnya mereka pada saat ini saling sedikit berbincang-bincang Meskipun Xiaoyueli pada saat ini telah merubah penampilannya, tetapi bagaimanapun juga Xiaoyueli bisa merasakan kekuatan di dalam hati Xiaoyueli Dengan aura yang terpancar dari Xiaoyueli dan kemampuan unik dari Xiaoyueli Tentu saja ia bisa mengenali bahwa sosok ini adalah sosok Xiaoyueli Namun pada saat ini Xiaoyueli sedikit mengerutkan kening dan bertanya mengapa ayah pada saat ini menjadi sedikit jelek Xiaoyueli pun hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyueli bahwa Xiaoyueli hanya perlu menganggap ini sebagai topeng Xiaoyueli pun hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya Xiaoyueli pada saat ini segera menjelaskan tujuan utamanya Xiaoyueli berkata bahwa ia pada saat ini datang untuk menyelamatkan seseorang Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pun segera menjelaskan apa yang Xiaoyueli temukan Xiaoyueli berkata bahwa setelah pertempuran di bintang Hongmeng terkecuali dari ayahnya Rekan-rekan dari ayahnya benar-benar tidak selamat dan mereka semua berada di dunia bawah Tetapi setelah kematian mereka jiwa mereka pada saat ini tidak lengkap dan dibutuhkan waktu untuk mereka segera pulih Xiaoyueli seketika terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli pun memandang ke arah Xiaoyueli dan pada saat ini bertanya apakah mereka masih bisa dibangkitkan Xiaoyueli pun menatap ke arah Xiaoyueli yang terlihat gugup dan berkata bahwa itu mungkin saja bisa dilakukan Tetapi ingatan mereka semuanya rusak dan itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih Akan lebih baik jika mereka bisa membawa rekan-rekan ayah ke tempat dimana mereka pernah tinggal Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini merasakan kembali rasa sakit di hatinya ketika membayangkan rekannya satu persatu Bahkan istri-istri Xiaoyueli juga pada saat ini berada bersama dengan mereka Xiaoyueli merasa sangat bersalah di dalam hatinya tetapi selama mereka masih bisa dihidupkan Dengan cara seperti ini maka Xiaoyueli akan merasa cukup puas Xiaoyueli pada akhirnya segera menekan perasaannya dan segera lanjut berkata setelah Xiaoyueli menangani permasalahan ini Xiaoyueli akan segera membawa semuanya pulang Xiaoyueli juga pada saat ini telah banyak membantu ayah dan ayah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Xiaoyueli Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pun segera berkata bahwa ayah pada saat ini tidak perlu bertindak seperti itu Selain itu ayah juga jangan khawatir karena ingatan mereka perlahan akan pulih seiring berjalannya waktu Hanya saja masa hidup mereka telah rusak parah dan kekuatan mereka juga menurun Jika mereka dihidupkan kembali maka mereka hanya akan memiliki umur paling lama beberapa ribu tahun Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini menghela nafas Umur dari seorang Dodi atau Doshian memiliki kisaran antara beberapa ribu tahun Tetapi meskipun begitu beberapa ribu tahun yang dikatakan oleh Xiaoyueli ini merupakan waktu yang lama Terlebih lagi jika mereka bisa berlatih di dalam perjalanan sepanjang hidup mereka Umur mereka juga akan bisa meningkat secara bertahap setelah kekuatan mereka ditingkatkan Xiaoyueli pada akhirnya kembali menghela nafas dan segera lanjut mengucapkan terima kasih lagi kepada Xiaoyueli Xiaoyueli lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka harus menangani permasalahan yang di depan mata Xiaoyueli sekarang harus menemani ayah untuk pergi mencari seseorang Orang ini masih hidup tetapi ia telah memasuki pemakaman para dewa Situasinya juga pada saat ini benar-benar tidak diketahui dan ayah ingin pergi mencarinya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pun mengangkat alisnya sedikit Ia tanpa sadar bertanya apakah yang baru saja disebut oleh ayah adalah pemakaman para dewa Xiaoyueli pun mengangguk sementara Xiaoyueli berkata bahwa ia telah pergi ke sana Namun ia belum pernah masuk ke bagian terdalam dan ada banyak binatang kehampaan di dalamnya Kekuatan mereka juga cukup ganas dan pada saat itu guru telah membawa Xiaoyueli untuk berlatih di sana Xiaoyueli diperintahkan untuk menghabisi banyak binatang void di tempat tersebut Mendengar hal tersebut mata Xiaoyueli pada saat ini kembali berbinar Xiaoyueli pada akhirnya lanjut bertanya bisakah mereka pada saat ini menemukan tempat tersebut Xiaoyueli pun menganggukkan kelapanya dan berkata seharusnya mereka akan bisa menemukannya Tetapi itu akan memakan waktu yang cukup lama Selain itu Xiaoyueli juga harus memberitahu gurunya terlebih dahulu Jika mereka suatu saat menghadapi permasalahan maka gurunya akan segera datang Xiaoyueli pun menganggukkan kelapanya dan menyadari bahwa Raja Tianzang memiliki kekuatan yang sangat kuat Dengan begitu jika suatu saat terjadi permasalahan yang tidak bisa mereka tangani Tentu saja dengan kekuatan Raja Tianzang semuanya tidak akan menjadi permasalahan Pada akhirnya setelah Xiaoyueli menghubungi Raja Tianzang Xiaoyueli segera mulai kembali menjelaskan kepada Xiaoyueli Xiaoyueli berkata bahwa Raja Tianzang atau gurunya telah menyetujui hal tersebut Namun sebelum mereka pergi ke sana pada saat ini Xiaoyueli harus menjelaskan sesuatu kepada ayah Pemakaman para dewa ini terkubur di lautan kehampaan utara Disebut dengan pemakaman para dewa karena tempat tersebut benar-benar banghisap mayat Banyak dogat yang tak terhitung jumlahnya yang menerobos masuk dan berakhir dalam kesialan Mereka pada akhirnya mokat dan mayat dari mereka benar-benar diserap oleh kehampaan ini Dengan begitu maka jika mereka ingin menemukan tempat tersebut Mereka harus menemukan binatang kehampaan atau mayat dari makhluk tersebut untuk bisa menemukan tempat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini mengerutkan kening dan berpikir bahwa cara itu benar-benar akan memakan waktu Xiaoyueli pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyueli apakah ada cara lain untuk bisa menemukan tempat tersebut Bersamaan dengan Xiaoyueli yang menanyakan hal tersebut pada saat ini sosok Wangcai segera berlari dan mengitari Xiaoyueli Xiaoyueli pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini mereka memang memiliki cara lain Melihat Xiaoyueli yang melirik ke arah Wangcai Xiaoyueli mengerti maksud Xiaoyueli dan segera mengangguk Namun Xiaoyueli pada saat ini juga memahami bahwa Wangcai tidak bisa meninggalkan kehampaan ini Xiaoyueli segera berkata kepada Xiaoyueli hanya saja Wangcai tidak bisa meninggalkan tempat ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka pada saat ini bisa membawanya Setelah selesai berbicara Xiaoyueli pun segera menggendong Wangcai Setelah itu Xiaoyueli pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini bisa segera pergi Xiaoyueli pun segera mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas pergi Keduanya pada akhirnya segera sampai di pintu keluar dari pemakaman iblis Dengan kekuatan milik Xiaoyueli pada saat ini Wangcai benar-benar bisa melewati Pintu pemakaman iblis Tidak ada tekanan yang mereka rasakan dan pada saat ini Xiaoyueli hanya bisa tersenyum Tak lama setelah itu pada saat ini Xiaoyueli segera melambaikan tangannya dan sebuah bahtera Berwarna merah muda segera muncul Xiaoyueli pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyueli Sementara itu Xiaoyueli segera berkata bahwa ini adalah hadiah ulang tahunnya yang keseribu dari gurunya Bahtera ini sangat spiritual dan Xiaoyueli sangat menyukainya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya Bahtera ini benar-benar bisa disimpan melalui cincin penyimpanan Ukuran Bahtera ini juga cukup besar dan wajar saja karena Bahtera ini adalah Bahtera spiritual Xiaoyueli pada akhirnya menghela nafas Sementara Xiaoyueli pada saat ini segera mengajak mereka untuk segera naik ke Bahtera Tanpa membuang-buang waktu semua orang pada akhirnya segera sampai di atas Bahtera Dengan kendali dari Xiaoyueli pada akhirnya mereka pada saat ini segera melesat pergi Wangcai pada saat ini seketika berubah menjadi anjing berkelapa tiga dari dunia bawah Sosoknya menggonggong dengan liar dan pada saat ini sosok void seed seketika muncul di kehampaan Tubuh besarnya benar-benar jauh lebih besar dari Bahtera yang dinaiki oleh Xiaoyueli Dan sosoknya segera memimpin Perjalanan mereka pada saat ini setidaknya akan memakan waktu hingga lima tahun penuh Selama perjalanan ini Xiaoyueli dan Xiaoyueli memanfaatkan waktu untuk saling bercerita Cerita panjang pada saat ini saling ditukar di antara kedua belah pihak Setelah banyaknya cerita pada saat ini Xiaoyueli juga telah memahami sesuatu tentang Xiaoyueli Xiaoyueli segera bertanya kekuatan macam apa yang pada saat ini dimiliki Xiaoyueli Xiaoyueli pada saat ini benar-benar masih sangat penasaran dan menatap ke arah Xiaoyueli yang tubuhnya masih terbalut perban Sementara itu Xiaoyueli memandang ke arah Xiaoyueli dengan sedikit arogan Xiaoyueli segera berkata bahwa ia tidak tahu apa kekuatannya Tetapi menilai dari kekuatan ayah saat ini sepertinya ayah tidak akan bisa mengalahkannya Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan Xiaoyueli hanya bisa menganggukkan kelapanya Bagaimanapun identitas dari Xiaoyueli adalah Raja Neraka Ia adalah ratu dunia bawah dan bagaimana mungkin Xiaoyueli bisa dibandingkan dengan Xiaoyueli sekarang Tetapi meskipun begitu Xiaoyueli pada saat ini masih sangat penasaran Xiaoyueli pada akhirnya kembali bertanya kepada Xiaoyueli jika begitu permasalahannya Bisakah Xiaoyueli mengalahkan Raja Tianzang? Xiaoyueli pun dengan penuh percaya diri segera lanjut menjelaskan Bahwa sejujurnya ia belum pernah bertarung dengan lelaki tua itu Tetapi jika mereka bertarung tampaknya lelaki tua itu pasti tidak akan berani memukul Xiaoyueli Terlebih lagi Xiaoyueli juga mendengar bahwa Raja Tianzang dan Xiaoyueli memiliki ikatan yang tak terpisahkan di kehidupan sebelumnya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pun sedikit mengangkat alisnya Xiaoyueli lanjut berkata jika mendengar dari perkataan Xiaoyueli Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dari sekedar hubungan guru dan murid Xiaoyueli pun sedikit mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli lanjut berkata agar ayah pada saat ini jangan berbicara omong kosong Xiaoyueli juga tidak akan menyukai orang tua itu Bersamaan dengan Xiaoyueli yang berbicara dengan serius Yang tidak diketahui Xiaoyueli pada saat ini adalah bahwa Raja Tianzang mengetahui semuanya Mendengar Xiaoyueli yang berbicara seperti itu Raja Tianzang seolah-olah terpukul di dalam hatinya Raja Tianzang pada akhirnya mengambil anggur merah yang banyak Dan seketika minum-minum sendirian Raja Tianzang dalam waktu singkat terjatuh Dalam kondisi yang sangat mabuk Raja pemutar roda juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang Ia tidak pernah melihat Raja Tianzang hingga jatuh ke dalam kondisi yang sangat mabuk seperti ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyueli segera memahami apa yang difikirkan oleh Xiaoyueli Tetapi Xiaoyueli juga menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh Raja Tianzang adalah karena perasaannya Xiaoyueli segera berkata kepada Xiaoyueli bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Tianzang adalah untuk melindungi Xiaoyueli Sosoknya telah melindungi Xiaoyueli selama dua kehidupan Selain itu bukankah Xiaoyueli dapat melihat kasih sayang dari Raja Tianzang yang sangat dalam Mungkin saja Xiaoyueli tidak akan mengatakan hal tersebut ketika Xiaoyueli mendapatkan kembali ingatan miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini hanya terdiam cemberut sebelum akhirnya keduanya kembali melakukan perbincangan santai Keduanya pada saat ini saling terjalin dalam hubungan ayah dan anak sambil menunggu mereka sampai di pemakaman para dewa Selamat menikmati